Halo sahabat HK3P, gimana pun anda berada, sampai selamat bertemu kembali, gimana keadaannya semoga sehat-sehat ya, dan tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk physical distancing dan tetap semangat untuk belajar di rumah atau school from home-nya tetap semangat STFH. Nah, pada kesempatan ini, saya akan berbagi tim untuk belajar mandiri yang efektif di masa pandemi COVID-19. Sahabat HK3P yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa untuk memaksimalkan pembelajaran yang diberikan oleh bapak-ibu guru, itu anda juga harus tetap belajar mandiri, biar apa yang disampaikan oleh bapak-ibu guru cepat benar-benar anda pahami dengan baik, maka juga untuk belajar secara mandiri. Dan pada kesempatan ini, saya akan membagikan tips bagaimana cara belajar mandiri yang efektif di masa pandemi COVID-19. Oke, sebelum saya menjelaskan, saya akan membahas dulu berkaitan dengan apa itu belajar efektif. Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan hasilnya maksimal. Oke, seperti apa tipsnya? Cara belajar yang asing di rumah, seperti apa tipsnya? Yang pertama, anda harus membangun mood untuk cinta terhadap apa yang anda pelajari. Nah, ini penting. Soalnya, kalau kita tidak mencintai terhadap apa yang kita pelajari, maka kita akan cukup bosan pelajarannya, materi pelajarannya tidak akan kita serat dengan baik, karena kita tidak cinta. Kita tetap cepat bosan, gitu ya. Tapi kalau kita cinta terhadap apa yang kita pelajari, kita akan lebih bersemangat, tidak cepat bosan, dan materinya akan terasa lebih mudah dipelajari untuk kita, karena kita sudah cinta. Nah, maka yang pertama yang harus anda lakukan adalah, anda harus membangun mood untuk kita terhadap apa yang kita pelajari. Misalnya, anda bisa memotivasi diri, memotivasi diri untuk mencintai pelajaran. Misalnya, dengan meyakinkan dirimu bahwa apa yang akan kamu pelajari itu benar-benar bermanfaat untuk kamu. Manfaat yang simple, yang sederhana. Misalnya, dengan saya mencintai pelajaran, maka nilai saya akan lebih bagus. Kalau nilai saya lebih bagus, maka saya akan lebih mudah mendekati si alam. Halnya seperti itu. Itu bangun mood atau cinta. Jadi, anda harus membangun mood. Karena kesalahan terbesar, kegagalan kita belajar, itu adalah karena kita tidak cinta terhadap apa yang kita pelajari. Maka, yang pertama adalah, anda harus membangun untuk meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu mencintai apa yang kamu pelajari. Itu kalau kamu juga cinta terhadap materi pelajaran yang kamu pelajari, maka halangan apapun, rintangan akan tetap bisa dilalui. Walau badan menghadang, tetap bisa dilalui dengan baik. Karena kekuatan cinta sangat luas biasa. Maka, sekali lagi tugas semuanya. Yang pertama adalah, bangun mood untuk cinta terhadap apa yang kamu pelajari. Itu yang penting. Yang kedua adalah, rapikan meja belajar. Kalau meja belajarnya tidak rapi, tentunya kita akan menjadi cepat bosan. Nah, maka tempat belajar, meja, salah satunya yang dipakai untuk kita belajar itu harus tetap rapi, tetap enak, nyaman, gitu kan. Kalau kita nyaman, maka kita tidak cepat bosan, kita tidak cepat lelah, gitu kan. Karena nyaman kita berada di situ. Oke, yang ketiga adalah, cari media yang keempat. Dan saya rasa media belajar. Jadi, pelajar banyak, cari teman yang keempat. Jadi, cari teman yang keempat. Jadi, cari teman yang keempat. Jadi, cari teman yang keempat, yang sesuai dengan apa yang kamu suka. Nah, ketiga adalah belajar bareng teman. Untuk semua manfaat dan video sosial, teman yang keempat, misalnya, anda untuk belajar sebuah kompon, bisa, sangat, sangat, sangat. Jadi, cari teman yang keempat. Jadi, cari teman yang keempat. Jadi, cari teman yang keempat. Jadi, cari teman Unternehmen. Jadi, cari teman yang keempat. Jadi, cari teman yang keempat. Jadi, cari teman yang keempat. . Dan ternyata, air putih juga bisa meningkatkan konsentrasi. Supaya kita tetap konsentrasi, kita bisa lebih rileks. Nah, ini banyak menyer putih. Rilekskan juga ternyata. bisa membangkitkan kuasana juga minum air putih dan ketiga yang selanjutnya adalah olahraga nah olahraga ini olahraga kecil saja sederhana, misalnya dengan merentangkan tangan atau apa kalau kita sudah bosan mempelajari sesuatu, kita bisa olahraga kecil olahraga sederhana yang bisa kita lakukan misalnya dengan merentangkan tangan atau seperti ini misalnya dengan olahraga-olahraga kecil yang bisa kita lakukan agar kita menjadi tetap bugar, kalau kita sudah capek belajar, ya sudah sederhana dulu satu menit, dua menit untuk sepeda merentangkan tangan atau orang-orang agak kecil, kalau kita sudah kembali sip lagi, kita bisa belajar lagi nah yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah cari tahu cara belajar yang sesuai, nah ini kalau kita tidak belajar yang sesuai dengan cara belajar yang kita sesuai dengan diri kita maka kita akan cukup bosan karena cara belajarnya tidak sesuai dengan karakter kita jadi kita akan menjadi cukup bosan untuk mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan diri kita saya akan membahas saya akan terlebih dahulu membahas tentang gaya belajar yang akan saya bahas adalah 3 gaya belajar visual, ambulatorial, dan kinesthetik seperti apa? nah yang pertama adalah visual visual ini ada ciri-cirinya kalau kita memilih gaya belajar visual adalah kalau kamu suka mencualat-cualat tidak berbicara di telepon apakah kamu berbicara dengan cepat? apakah kamu lebih suka melihat data dari apakah melihat, mendengar penjelasan? nah, kalau ciri-ciri ini ada di dirimu maka kemungkinan kamu memiliki cara belajar yang gaya belajar yang visual maka kalau kamu memiliki gaya belajar visual maka cara belajar yang tepat adalah belajar dari gambar maupun video yang menarik Anda bisa mencari video-video atau gambar-gambar yang menarik yang sesuai dengan melajari pelajaran yang bisa dilihat visual membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tapi juga memiliki ilustrasi itu juga bisa diterapkan jika Anda memiliki gaya belajar visual saat belajar sambil menggunakan fitur warna-warni saat membuat catatan misalnya cara belajar visual pokoknya kalau kamu memiliki gaya belajar visual maka cara belajarnya adalah yang banyak menggunakan indera penglihatan yang banyak membaca banyak melihat tayangan-tayangan banyak melakukan yang berkaitan dengan warna-warna untuk membuat tulisan yang warna-warna yang ketua adalah auditorial ciri-cirinya adalah apakah kamu suka berbicara sendiri apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada menulis itu apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis kalau kamu ciri-cirinya seperti ini maka daya belajarnya adalah auditorial kalau kamu memiliki daya belajar auditorial cara belajar yang apa adalah kamu bisa belajar sambil mendengarkan musik yang relax ya musik-musik musik misalnya atau bisa misalnya mendengarkan apa namanya mendengarkan orang yang sedang menjelaskan kamu bisa melihat video orang yang menjelaskan 4 EFCE gunakan indera indera pendengaran yang banyak gunakan untuk belajar lalu belajarnya menggunakan banyak menggunakan indera pendengaran yang anda belajar mendengarkan banyak belajar yang materinya itu anda dengarkan itu kalau kamu memiliki daya belajar auditorial bisa melihat atau mendengarkan penjelasan dari orang atau mendengarkan musik sambil belajar gitu lah nah bisa juga dengan belajar dengan diskusi dengan teman-teman supaya anda bisa mendengarkan penjelasan dari teman lewat video call dan segala macam yang selanjutnya adalah dalam gaya belajar estetik yaitu ciri-cirinya adalah apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan jadi kalau kamu berpikir itu sambil bergerak berjalan kamu akan lebih baik apakah kamu banyak menggerakkan anggota buku ketika berbicara ada kan orang yang berbicara sambil sama menggerak-gerakkan kakinya berbicara karena kamu merasa sulit duduk diam kalau duduk diam lama itu depan sulit boxer jadi ciri-ciri seperti ini adalah kinesthetik orangnya kinesthetik juga jadi cara belajarnya juga harus disesuaikan nah kalau kamu memiliki ciri-ciri seperti ini dari belajarnya berlatih maka anda tidak ada belajarnya supaya tidak belajar adalah jangan cara praktek secara langsung misalnya kamu mau menemukan materi yang bisa kamu praktekkan berpraktekkan supaya nanti bisa dipelajari dari praktek itu atau bisa jadi kamu belajar di luar ruangan di luar ruangan belajar di luar sambil melihat kemanjangan atau misalnya kamu bisa membuat catatan-catatan kecil supaya kamu bisa mempelajari sambil di luar ruangan sambil luar ruangan setelah apa itu gaya belajar kinesthetik selanjutnya kamu intinya adalah kamu harus memperhatikan dirimu bagaimana kemampuan belajarmu potas kinesthetik atau apa kemudian kamu juga harus menghitung berapa waktu yang kamu butuhkan untuk belajar supaya nanti bisa efektif kalau terlalu lama berarti saya harus mengubah metode belajarnya atau seperti apa oke bisa belajar yang dapat saya sampaikan sekali lagi tetap semangat untuk belajar di rumah jangan sampai anda bosen jawab bosen nanti belajarnya tidak maksimal maka anda tidak boleh bosen semangat semoga sukses semangat 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 mbak